Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPURI melakukan rekapitulasi data pencalonan kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2024. Dari 1.561 pasangan calon yang mendaftar, KPURI menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon ditetapkan menjadi peserta pemilihan kepala daerah Serentak tahun 2024, sementara 8 pasangan calon yang tidak ditetapkan. Dari 1.553 pasangan calon, untuk gubernur dan wakil gubernur terdapat 103 pasangan calon. Untuk bupati dan wakil bupati 1.666 pasangan calon, sedangkan untuk wali kota dan wakil wali kota ada 284. Sementara untuk 8 pasangan calon yang tidak ditetapkan oleh KPU daerah terdapat 6 pasang calon bupati dan wakil bupati dan 2 pasang calon untuk wali kota dan wakil wali kota. Teman-teman terima kasih pembangan informasi pasca penetapan pasangan calon dari total 1.561 pasangan calon yang mendaftar ke KPU, baik di tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, tercatat pasca penetapan, pleno penetapan pasangan calon peserta pemilu untuk Bilkada KPU baik tingkat provinsi, kabupaten kota telah menetapkan 1.553 pasangan calon. Dengan demikian ada 8 pasangan calon yang tidak ditetapkan. Oleh karena itu, untuk khusus yang 8 pasangan calon, tentu saja ada ruang untuk melakukan proses hukum berikutnya ke Badan Pengawas Pemilu. Dari 8 pasangan calon yang tidak ditetapkan ada berasal dari wilayah Aceh 3 pasangan calon, Sumatera Utara 1 pasangan calon, Sumatera Selatan 1 pasangan calon, Bengkulu 1 pasangan calon, dan Sulawesi Tengah dan juga Gorontalo. Dari Jakarta, Putra Adi Joaapos TV memberi tekan.